Hai cek 12 cek satu oke ya gengs teman-teman semua malam ini adalah nah belum sih belum long tahun baru ya hamin satu ya di tanggal 30-30 30 Desember ah gua mau ke bandara bentar nih mau ngambil barang ada saudara datang dari luar kota iya berangkat dari Medan jam lima transitnya dua oh enggak deh berangkat jam 1 dari Nias ya sampai ke Kuala Namu jam gua ngaduhnya berapa delay lah pesawatnya berangkat jam lima harusnya setengah lima tadi dari Kuala Namu ke Jakarta jam jam lima nah kayaknya dua jam di jalan nih doi sarang gua mau jalan dulu ya mau ambil barang Hai hanya belum nyampe sejam tujuh nih tapi paling kita habis ini sedih di situ temen-temennya tidak rasinya udah banyak yang tutup warung-warung warung-warung rumahan sih cuma kalau ke Alfa Indomat masih buka saya tempat-tempat makan gitu beberapa sih masih pada bukasih jalannya warung-warung rumahan dekat rumah bantutup warung-warung ya Mungkin out dulu mereka otan baruan kan sama keluarga yah ini kita lanjut dulu nih nanti kita sambung lagi masih bensin enggak tahu aku isi pertanak dulu 20.000 kali atau pertalip-pertanak semua ngantri malah semua paling pertama kali nanti nggak ngantri aja deh kalau kita ke bandara nih kita lihat perimeter utara utara nih kayaknya ya pokoknya arah gua berangkat biasa ya arah-arah jerumudi situ nanti keluar dari dadap ya kalau nggak tetap pakai peta lah pulangnya lah ya cuman jalannya itu tidak ada lagi sekolah korboden dia jadi mau ngomong luat situ ntar makanya kalau di gua ngasih besin dulu di bandara sih ada ya sel cuman agak was-was juga takutnya habis waktunya apa sih sih enggak nih sampai begitu sejak kali ya guset dah kaget gua sampai sampai terdesak tersedak begitu ya jadi begitu teman-teman ya tidak yalah nah kanggerang alpaten ya sepatan warna pakai ini kayaknya modelnya begitu bahkan tasnya tas-tas ngacang tutul ya yalah jadi ngeliatin si mbak-mbak di depan disini ya oleh teman-teman nanti kita sambung ntar aja deh teman-teman biar agak fastik saya nggak sengaja nih ketemu mbak-mbak di depannya mungkin dangduters atau apa saya mau kerja sih nih lihatannya ya oke lah nanti kita sambung lagi teman-teman nah kan baru kita ngomongin tadi nih isi duensin nih ah pertama kan penuh kalau nggak dipotong nggak dikasih susah sangat-sangat tanggerang lah sematan toh kortalita mengular ya nah kita kasih pertama kedah tukur ebur tinggi si dulu saya kalau ada sel atau Vivo mah eh Vivo enak nggak ada atau disempatan nih nggak mungkin tutup ini ya investor-investor tolong nih ini tempat yang sangat mendukung ya karena enggak ada pemisi lain coy disini tuh kompleknya ada beberapa komplek yang ya klaster yang tengah atas ada subsidi menengah bawah dan untuk buat penduduk sih banyak ya kayaknya sini enggak semua sih pakai area Pertamina cuman karena ada Pertamina ya mereka pilih ini sih kalau ini investor-investor nih masih banyak lahan kosong kalau mau garap ya daripada Vivo sel biar ini banyak pilihan ya itu agak kurang ya karena sel baru ada tuh di wah dimana di sini enggak ada tepat dari sini sel itu tidak ada bisa tahu temen-temen boleh nyari deh boleh cek temen-temen di peta di daerah Kabupaten Tangerang ya sel itu dimana lagi ya pakai patokan itu eh neklas hari ya cuma dari situ tuh ada turau kucing neklas hari ada sel nggak atau emang nggak ada user sel atau memang ragu investor ya sejadi ya jadi mungkin udah terlihat dari UMP dan Sander GDP regional daerahnya mungkin di bawah ratenya sel sejadi mungkin mereka sudah survei kali ya Vivo juga ya kalau Bekasi masih banyak Jakarta jangan tanya ya Bekasi biar gitu masih banyak ya di tanggal ini bener-bener nih nyari Vivo sama sel susah banget ya kita ngasih pertama kayalah yang cepet tuh petalip ngantinya begitu nggak apalah 20-20-25 tinggi si dulu dia bahasa penggolak gitu hal-hal bahasa penggolak gitu talip bener-bener ya makanya saya langsung sini kali tinggal lembaran-lembaran elegi kudu menghemat ini 25 aja kita 30 sekalian 30 sekalian nah stroknya gak dikasih dapet 2,24 liter ya stroknya gak dikasih kalau gak diminta ya lucu banget eh kita maju lontar dapet 2,24 liter gengs perhamat ya nah kalau kita langsung ya padat ya oke dah kita mau bahas dulu terdapat pesawat yang itu terdapat pesawat ya nah ini gila ya malam ini gue udah keluar semua ini orang-orang ini yang liburan ini gak kemana-mana di rumah aja ya pukul sama keluarga jangan-jangan sekitar kompleks sekitar rumah ini kayaknya sampai batal ini anjay aduh fair banget dah ini nih kalau kita kemaleman diantar disini nih kita mau ngisi pakai bensin di luar jauh juga karena kita ke bandara yang penting gue dah serlok sih ya iyalah kok mau tas rangsol lagi gue gak bawa tas rangsol berarti mau gue bareng jangan-jangan �를 jangan-jangan sampai jumpa kalau kita coba ya mau tidak ya deh Options dah TR dah leISH pesen remuk ya biasa di sini jauh-jauh 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 mau tidak ya eksek ya ya tr agak lah kosong rekam lah ya biasa disini mah gila ya siapa yang tau ini ada dimana teman-teman yang tau ada dimana ini yang tiap hari lewat sini yang tinggal lewat sini yang cuma dupang lewat sini ya atau yang baru mau tinggal sini ya ini kondisi malam minggu ya emang gak tiap hari begini tapi malam itu masih begini ini mengular ya itu mau ambil kanan susah ambil kiri aja lah ya kenapa pada kacet kanan gak ada yang mau ngalah tuh liatnya kayak gitu tuh jadi sebagian lewat sana lewat sini lewat situ lewat sana ada yang buter tiba-tiba ya nah ini ya dimana ini nah di depan ya hancurusan daerah Kedaung ini disini ada gereja Kedaung nih Kedaung Barat Sepatan ya jadi yang mau tinggal sini gak tuh ya sampai bermanfaat dalam mobil ya bisa dipikirkan ya kembali ya memang rumahnya murah-murah tapi kita strukturnya gak ada lagi ya dengan dalam terakhir jalan lagi sholat saya malam minggu begini ini kalau biasa juga kalau begini ya sering ya hari biasa kalau malam minggu sering begini juga tiap malam minggu pasti begini hari kerja kalau pagi begini ya kulit karah malah karena gak ada yang mau ngalah aja itu ini kan begitu ya maksudnya cuma gak lot-lot banyak ada yang mau ngalah ini sampai sini lenggang lucu kan tuh lihat ya udah maksudnya udah gak ada lagi ya begitu aja karena pandep aja kendaraannya ya jadi sebisa mungkin kalau mau tinggal sini ya disimpan dulu kendaraannya tapi ya mau gimana lagi kan punya masalah dipakai bekasih juga begitu sama ya jadi ya udahlah ya ikatin aja ya oke lah kita lanjut teman-teman teman-teman ya orang di bandara mas kita ya kita lurus habis ini semuanya berangkat sulit nih eh pas ini eh enggak seru udah sulit seperti ini berangkat nah ya begitulah ya kalau disini banyak makanan nih oh anjah lengkap ya oke kita lanjut parameter teman-teman nanti kita sabung lagi di depan ya kita agak sekas turun ya teman-teman tadi barusan ya kotoran gak ngasih lewat ya gambil kanan gak dikasih betul-betul nyalain kamera ya kan set oh dia liat kamera gue nyala dikasih lagi sudah ngasih-ngasih dim ya gimana kita tungguin kita pake tinggal aja tinggal aja lah ya sejutan kita kan mau ke bandara ya bukan mau melapan afortuner ya tadi mah gue yang lain cuman buruk dikepet kanan emad dia nah udahlah terus talib kita kelakson masuk kepecat kamera wah deh nyala yang lapiran tuh eh tau deh mau derekamain ya itulah kalau pake deskeng atau kamera kelebihannya kadang-kadang mereka juga yang salah mobil tanksin dulu wah klop di gue nih yaudah lah kita tinggal aja gas ya tujuan kita bukan itu kok kita mau ke bandara udah lending ya jam 8 kurang 5 medan jakarta ya berangkat jam 5 tadi baru lending sekitar 3 jam ya di jalan ya sekitar 3 jam lah tadi dia take off jam 5 lewat mungkin ya sekarang jam 8 kurang 5 baru lending terminal juga ya kalau kita gas dulu temen-temen ya nanti kita sambung kalau udah masuk ke area bandara nih masih di perimeter oke nah oke temen-temen ini perimeter udah arah bandara ya udah lewat dan utara nih nah ternyata ini mungkin dari sana ada yang kesini ya berarti berarti yang yang mau arah terminal-terminal ya kalau ya ini dari mana mereka ya nanti kalau kita lihat itu penasaran ya berarti yang forbidden cuma yang ke arah terminal-terminal doang kalau di perimeter sini sih udah gak forbidden ya jadi itu nanti kalau pulang gak ngelewatin komputer dadap jauh ini langsung enak nih cuman gak kemana ya nanti coba kita cek di map ya karena di map itu gak kebaca kalau kita dari situ jalan-jalan itu gak kebaca harus agak depan dikit baru kebaca cuman gue takut ya kita gak belasin lurus dari terminal-terminal mau balik toh aduh musuh kalau ulusan tolu itu gak ada jalan lagi udah harus keluar di perimeter utara ya deh ya pokoknya di situ lah utara-utara selatan yang satunya bukan di sini nih dari mana mereka ya sebelah-sebelah kanan kan beda jalur lagi coba kita ikutin teman-teman karena gue lupa-lupa ingat kalau liat-liat memang diarah ini beda oh iya mereka dari kiri coy kalau di kanan farboden gak bisa sebelah kiri sebelah kiri itu dari mana ya sebelah kiri itu dari mana tuh ini gak boleh kan nih nah ini kita kanan nih mereka dari sebelah kiri oh wet 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 kayaknya gue tau deh itu dari bandara juga sih ya kita lurus nih nah iya benar sih ya memang kayak gak ada jalan lagi deh oh iya iya jadi nanti kita liat liat lah ya oke penting kita ambil barang dulu nih di saudara kita ya baru landing terminal 2 oke lanjut kita gas tinggal hai 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 oke deh belum matiin uh anjir kalau udah malam nih gila Ratingnya luar biasa bandar ya mantep more ya lalu is tak ya jangan lupa motor di sebelah kiri ya dikasih batas sama petugas ya buat motor sebelah kiri jangan lupa jangan lupa ini ada pembelian di sini coba sebenarnya sel ya gue tadi mengisi kesini cuman kayaknya ringgah nyampe aja bensin lagi kita tiris soalnya kepada belakang kiri suarna itu pada pada sedih bensin sih ya karena seharian tuh pembina kapal es bensin depoknya itulah ya Nah ini kita masih lurus lagi temen-temen ini kayaknya lampunya nyala harus udah apa enggak ya enggak gue mati nih kameranya temen-temen ternyata kita lektinya mantap ya beneran kalau malam gitu ya Wah Delta Spa eh wah khusus motor Terminal 12 ini kita gelok poliris ya kita lupa inget tiga nih gelok dengnya nah kelihatan lagi mata gue rabun nih Iya belok yang lurus terminal tiga coi makar gue sana nanti kita belok kiri nih Iya 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 tinggal tiga tuh motor mobil lewat ya sedih banget eh muntah sebenarnya juga jadi mau ini kebandingan terasional Terminal 3 jangan naik gojek ya ya naik kokar atau naik depar atau naik ah taksi online ya nggak bisa motor tapi nggak boleh lewat ya kembali tiga Oke kita lanjutnya temen-temen di depan sih kayaknya masih depan lagi ya tengah dua itu parkirnya nanti kita lanjutnya kata buka parkiran deh oke temen-temen ya tadi kita lewat temen-temen satu ya tapi bukan itu parkiran ya emang emang lewas banget ya jadi kalau lu salah parkir ya PR juga lah tapi ini kayaknya kok beda sih kayaknya di situ deh harusnya gua pas parkir ya panjang terbalik dong gua 12 ya elah kelewatan coy ya lah lah aduh kemana gua lewat lagi beraduh menurut perkirannya ya entah anjir biji kalau sama terbalik lagi ya ya elah ah terminal 2 tapi nih bank coba 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 ya coba ya terminal 2 ya wah kuktu adek terminal 1 sih coba deh coba-coba ya eh bener sih emang kalau parkiran tadi Terminal satu ya bukan Terminal berangkatan Terminal dua oh bukan ya di parkir mobil ini mobilnya ya belakangan parkir bisa eh motor kalau nggak bisa lihat sini mobil ya Oh di sini berarti nih kita ya Terminal dua jauh ya kalau selapati coba deh kita berkiri dah Aduh Terminal dua ya bener deh nggak nyasar goreng warna nyaru aja deh mana sih parkirnya ah biji ontak akhir-akhir Hai ini motor masuknya kita masuk deh parkir Terminal dua terus Jakarta ini nih nah ini pakir motor ada masuk ikutin aja deh gunakan kartu anjir gue ada itu enggak ada kartu enggak ya Imani takut enggak ada saldonya lagi Hai Bizi tepkes flash enggak ambil dulu kartunya 17.000 cukup lah cukup bahasa di masing-masing puma Oh tak si kakak di masing beli baratus ada sini aja lah biar gampang kelihatan motornya kita masuk dulu mau ngambil barang nanti kita lanjut lagi oke mesin komplit teman-teman ya barang sudah terbawa semua depan gue ada laptop nih masukin ke jeket mari kita pulang lanjut mungkin kita langsung aja deh maksudnya kita coba ya nanti kita lihat gimana ya semoga bisa perimeternya yang tadi ya makanya yaudah kita bisa lewat aja oke ini kita eh iya teman-teman ya parkirnya pake ini ya keseles ya gak bisa pake tunai ya kita lihat-lihatnya semua tuntunai bisa mungkin bisa cek dulu saldo teman-teman ke motor 7500 sekali koplet ya 24 jam nah nah sesaldomu 10.000 oke masukin dulu ilmaninya ya kebanyakan disini pekerja pekerja ya pekerja di bandara ya gak tau gajah berapa ya cepat kita guling aja oh tuh ada rata bandara mahal cuman bisa langsung sampai ke kota bandara keman ya ke Manggarai ke eh tanggang bisa ya cuman gak semua berhenti oh iya satu lagi teman-teman ya jadi gue tuh gak dapet info ya segera gue berhenti di terminal mana cuman infonya terminal 1 dari koanamu ya cuman gak tau berhenti di sini terminal berapa ya dan ternyata terminal 2 ya nih gue pikir gue salah ya mati kalau gue salah gue balik ke terminal 1 lagi jauh saya jaraknya ya padahal kita lewat ya jalan jalan teman-teman ya lumayan jauh ya untung gue salah masuk terminal 2 gue pilih aja ah kayaknya terminal 2 deh padahal di tiket boardingnya terminal 1 ya get-get berapa gitu ternyata itu di bedanya nah disini terminal 2 yaudah karena feeling gue tuh liat dari pesawat yang lain ya terminal 2 ya terminal 2 deh gue yaudah deh betul tetap gue berhenti disini kalau gak mah waduh coy muter lagi kita tuh depan tuh apa terminal 1 2 perkantoran ya masuk sana kargo masing bandara tuh kanan tuh kesana ya dan itu perkantoran ya yaudah ini kita pulang deh balik kita ke rumah kesempatan mission komplit dan nanti kita rekam tipis-tipis aja nih mungkin perjalanan tadi kita sampai ini ya teman-teman ya kita berangkat dari rumah terus segala macem tadi ya dan gue tadi panik pas di dalam bandara ya karena pas gue tiketnya terminal 1 mams yang ngulet anjay udah lewat gue pastiin lagi kira-kira dia dia tak terminal 2 nah udah teman-teman gue gak ada ngasih terminal 2 ya feeling aja gue berhenti situ gak tau kenapa bisa begitu ya kalau ada ikatan keluarga itu walaupun tidak ada janjian ya lucu juga sih unik juga ya teman-teman kalau kita ini kelewat terminal 1 kita puternya lumayan jauh teman-teman ini lo gak bisa tawar arah ya PR juga nah ini apa nih shelter terminal 3 ini internasional ya nah ini gue gak tau motor bisa lancin ini gak kayaknya gak ada deh terminal 3 ya mungkin teman-teman boleh komen ya yang pernah terminal 3 naik motor atau naik gojek atau apa ya ada gak pernah gak ada tapi gue gak liat disini terminal 3 ya mungkin ada coba nanti kita lihat depan ya siapa tau ini kita lah sekian pulang ada ya untuk parkir motor ke terminal 3 kalian lu keluar gitu pengen naik motor parkir di bandara kan diindepin ya siapa tau bisa ya kan jadi gak ini lagi tapi kayaknya gak ada ya kayaknya sih gak ada sih kayaknya ya ya nah ini kita lihat tapi kayak bener gak ada yaudah ya kita duluan ah duluan lagi kita pulang dulu ya udah beres nih ternyata emang delay lumayan lama dan unloading barangnya juga banyak ya nah ini malem-malem gini nih kondisinya nih gedung VHP 03 gak ada ya gak ada tuh lajur kiri untuk robokor dan ternyata emang jalurnya gak ada lagi ya temen-temen ya emang harus lewat dadak atau robokor ya gak tau kalau motor kanan bisa gak tuh gue sih belum perlihat ya tapi ini motor slot bawah nih atau aja lah atau bisa muter sana motor itu ada yang muter kanan tapi kalau motor sih bisa harusnya kita ke jalan tadi ya gue belum pernah coba atau lihat sini aja biar deh atau ada bokor dadak deh wah deh kita lihat bawah gitu atau tadi gue tadi motor yang nyebrang tanam kemana dia putar mana dia ya di putar mana dia kalau dalam sini saya lah bokor gue kalau jangan lagi yaudahlah lewat yang ada aja lah kita ikuti motor yang pada keluar aja jadi yaudahlah tuh kalau situ kalau dresok bokor kiri oke temen-temen ya kita lanjutkan kejangan kita dulu nih jadi ya kayaknya lewat situ kita lewat kiri ya tapi itu bisa muter depan suarna helipot helipot 1 2 3 ah bisa memuter deh ya anjing muter disana kepet kita di kiri dong gak bisa dong langsung nantem kanan yaudahlah gak bisa udah lah temen-temen ya kalau terobokornya kita bisa sih lewat parameter tadi ternyata kita pulang ya muter sana lagi coy cuman yaudahlah kiri aja lah sebenernya bisa 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 ya tapi kalau urusnya langsung jalan tol jadi lo gak bisa lewat sana kalau motor ya harus langsung keluar kiri ya kalau jalur sana motor bisa nih tuh jalur sana ya jalur berangkat ya cuman ini karena yaudahlah kita ada di kiri ya kan lulus jalan tol gak ada motor oke lah kita kiri ya temen-temen ya udah bokor deh lo gak mau ya karena yaudah disini mentok motor udah oh jadi kita motor kanan tuh bisa tuh ya cuman kita di kiri posisinya gak mungkin ya oke temen-temen kita lanjut ya pesen gue juga ini karena jalannya gelap-gelap ya kok bisa mungkin cepet aja bawa kendaraannya gak usah ya slow-slow kayak di mane gitu ya ada sini juga mereka yang bawa kendaraan juga cepet-cepet juga tuh ya walaupun naik koneksi tetap obut juga gue lihat tuh minum banget penerangan ya kalau suaranya maka mendingan ini tembusu dadap ya coy disini jadi mau aman nanti kita muter lewat itu lagi hancur juga suai banget jadi kita muterin parameter lagi sekali lagi nih suai suai yaudahlah soalnya kita tadi salah ambil kiri harusnya kita ambil tangan jadi langsung muter ya kita kelas dulu teman-teman disini ya penderangannya minim sebisa mungkin konsentrasi ya jangan sampai gimana atau kenapa ya karena begitu dilihat itu tuh penderangannya minim banget ya harusnya ada lampu ya seluruh panel cuma mau gak tau deh akumsi ya lucu kadang-kadang ya bandara sih ya soekarno-hata internasional begitu keluar angker boleh tuh jalurnya kan kalau yang lukur dadap ya ini doang cuma kalau lukur jalur-jalur kota ya langsung tau kemana nggak cakep kalau lukur dadap ya begini nih ya robocore ya tuh ya begini kondisi nih bawa lampu depan tuh baru hidup lampunya ah ini gue lurus bisa deh ya teman-teman nanti gue langsung lurus berarti ini hantam lurus aja perimeter kadang-kadang gue ngembalik kesempatan ya gue langsung hantam lurus 2 belok kanan lurus langsung perimeter selatan itu deh 12-12 sudah deh lukus-luk sempatan oke babes sampai ketemu lagi di konten gue selanjutnya thank you dan 6 menit gue nih biar gak ngantuk ya jangan kita ini kita lurus ya karena kalau kanan robocore benda dadap kita mau lurus karena ke daerah ke daung ya wanjai jalannya bor loh oke lah kita lanjut dulu ya bisa lurus ya aduh muterin karimator sekali lagi gak apa-apa deh jangan-jangan kita malam-malam babes semuanya aduh ya satu ya gak lara temen-temen nah sebagainya biar mau gambar foto tapi gak bisa tetap gak jadi macet truknya pacor gawat gawat aku kasih mamamnya tuh samping truk macet belakangan aduh suwe suwe aku tuh perimeternya nah pasti depan pasti ada sumbernya nih macetan padat doang sih sama lebar pada keluar yang segini ya terkena ya gila tepat bu bener saya lem aduh tuh kadangnya terkosong tuh saya mau tahu sana gua memotong malah namanya ctr harus gue ingetin deh kelas aku malam gak bisa lihat sini dengar sana ya harus gue inget inget mereka pernah keluar soalnya ya pada malam sih gak bisa lah sini kalau selain masih oke lah lupa gue panjang tangan set ya hankul ada jalan di rumahnya deh motong jalur malah enggak nah set deh enggak bisa deh mau kok enggak juga pelan-pelan dia jalan set sudah dikampan sampai tidak enggak 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 moms tengah jam dengan jur 砣 macet kemana lagi motong motong sium sama trak pada sium sama trak gila kalah kucing kucing punya sembilan nyawa manusia lebar kalah kucing ambil kanan ambil kanan ambil kanan ambil kanan kotoran kotoran gas-gas doang gede kecil nyalinya lampu baru dikasih oke lah sudah aman dari kemacetan trak gitu ya jadi ya mau motong aku lupa oke itu ya motong situ kalau malam-malam weekend malam minggu jangan deh atau malam-malam deh karena begitu traknya banyak banget ya oke teman-teman babai semuanya aduh apa ini ada bersampir rumah macet apa oh mobil pasar mobil sayur ya sayur bor padahal suka ada ini juga seperti ini suka ada apa pakai apor ada mungkin besok kali ya kalau tuan baru kita letai besok ada apor disini gangkramat gangkramat ya belokan keramat iya loh belokan keramat ini kalau gak ngalah satu matu nahan jadi ya gitu ya belokannya gak tau kenapa gak dilebarin kenapa gak di gak di apa ya dibikin lebih enak gitu ada kaca disini gitu kan disini tetap yang mungkin ya nih ya mungkin lah daerah sini sepatan ini belokannya tuh lumayan sedikit jebakan tuh kayak tadi tuh kasihan juga sudah lah selamat menikmati